GOLAGONG TV sekarang sedang berada di ruangan apa ini Pak? Ini ruangan referensi. Ruangan referensi. Saya sedang bersama Pak Radius Ardanias Hardariah sebagai Kepala Dinas Perkustakaan dan Kearsipan Kota Banjarbaru. Ini ruangannya asik sekali. Penataannya juga artis sih Pak. Siapa yang menata ini? Ini kita rancang karena kita disini memerlukan banyak ruang, rak, buku. Lalu kita menjadikan rak buku itu sebagai ornaman estetikanya. Jadi tidak perlu ornaman lain lagi. Ini kan buku-buku yang tidak bisa dipinjam harus dibaca di tempat. Jadi kita ingin menciptakan dimana orang merasa nyaman membaca disini. Oke, disini berkumpul para penulis Banjarbaru. Sandi, Sandi Firly. Halo. Sini Pak, ini Huda Nur. Halo Huda Nur. Halo Huda Nur. Benjamin. Halo. 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 Randu. Alamsah. Arifin. Halo. Halo Arifin. Halo. Halo. Nah, ini dia penyakit kita. Silahkan. Tengah. Kasidah laut. Menolak laut yang digarami dari kelaminnya. Lelaki itu menunggu Nuh disini. Negeri terakhir. Yang menerima angin selatan. Akulah simbat. Katanya, menerangkan kepada sekelompok pelaut yang bernata kabut. Kami tak mengenalmu, juga Nuh, teriak mereka sambil menjauh. Lelaki itu pun berjalan ke dalam perutnya, menarikan lapar berabad-abad. Sampai suatu hari, kita menemukannya dalam kasidah laut. Ingatlah muara, pesannya tanpa keraguan. Meskipun kehilangan jejak sepotong peradaban. Saya Endah Bulandari. Wah mantap. Pak Darius, kita temui gudang. Gudang sekarang aktif di komunitas apa? Saya di komunitas Teras Puitika. Teras Puitika, program unggulannya apa? Kita programnya itu lebih ke event-event, penyelenggaraan event, kemudian lagi penerbitan. Oh penerbitan, buku cerpen atau puisi? Misalnya buku ini kan, kayak ini, Kajada Pertang. Ini Teras Puitika yang menerbitnya? Teras Puitika juga, tapi bekerjasama dengan pusat bahasa. Ya, oke. Kapan kerjasama dengan kantor perpustakaan dan Teras Puitika? Kita kalau kerjasama, terakhir kemarin tahun 2018, waktu acara Lomba Baca Puisi kita memakai tempat ini. Oh, apakah itu support, dukungan dari dinas perpustakaan terhadap komunitas Teras Puitika? Betul, kita, apa yang bisa kita lakukan untuk memajukan komunitas Teras Puitika ya. Jadi kita sediakan, apa yang mereka mau pinjam, mau pakai, sepanjang memang ada, kita berikan semua. Kapan saja? Cukup nggak dukungannya? Kalau bisa lebih lagi, lebih di up lagi kita... Minta apa? Minta. Tentu sesuai prosedur ya, Pak. Misalnya ada kerjasama apa begitu kan, yang lebih... Apanya itu nanti sudah menjelaskannya. Tentu harus dalam bentuk proposal ya, Pak ya. Karena kalau pemerintah kan semuanya harus jelas ya, Pak ya. Oke, sekarang ketemu Benjamin. Pak, Bapak kenal sama mahluk satu ini, Pak. Benjamin sekarang aktif di... Sorry, saya sebelah sini ya. Bapak, sebelah sini, Pak. Aktif di komunitas apa sekarang? Sebenarnya di Dewan Kesenian, Kota Banjarbaru. Sama di Dewan Kesenian, Provinsi Kalimantan Selatan. Oh, berarti dua rangkap-rangkap jabatan? Iya. Nggak, di samping itu kami juga ada komunitas Akademi Bampu Panjang Minggu Raya. Oh, itu yang rutin Minggu Raya ini diskusi per apa? Kalau dulu kita ada diskusi bulanan di perpustakaan ini juga. Tempatnya perpustakaan, kita tiap bulan sekali diskusi. Tapi kalau di Minggu Raya, itu Putri in Action. Jadi baca puisi tiap bulan. Putri in Action? Oke, jadi siapapun ditantang untuk baca puisi? Iya, siapa saja. Lalu ada, kalau ada yang berani dapat penghargaan apa, Pak? Kadang-kadang kita memang di Akademi Bampu Panjang itu, kita menghimpun, partisipasi banyak orang, banyak pihak. Jadi termasuk misalnya ada dapat PIM, itu dari sumbangan beberapa orang. Oke, nah bagaimana Pak Darius dari Dinas Perpustakaan, mendukung komunitas, tadi apa komunitasnya saya? Akademi Bampu Panjang Minggu Raya. Ya, kita dukung ke apa saja yang mereka perlukan, dan kita bisa berikan, kita berikan. Apakah tempat, apakah apa saja. Ya, Pak ini sudah dua komunitas. Tadi Bapak, bawah wawancara pertama, Bapak tadi menyinggung persoalan konflik pribadi dan komunitas. Hubungan dua komunitas ini bagaimana, Pak? Saya rasa baik. Baik saja? Baik, betul? Ya, baik. Karena konflik itu selalu ada. Konflik biasa ya? Ya, biasa. Tapi jangan dibawa ke ranah pribadi? Tidak. Oke, Pak mudah-mudahan yang Bapak cemaskan tadi, ranah pribadi, tidak ada. Di Indonesia ini memang persoalan-persoalan itu ada ya? Ada, selalu. Mudah-mudahan kita kumpul di sini tidak ada. Sekarang pindah. Oh, ini bukunya nih? Oh, ini Imajin Banjarbarul. Esai-esai. Oh, ini sendiri ya? Iya. Kapan ini diterbitkan? 2018. 2018. Oke, sepintas ini bagaimana resumenya nih? Ini tentang kota Banjarbarul dari beberapa sudut pandang, baik lingkungan, budaya, pemerintahan, dan macam-macam. Sebelumnya di Muat di mana? Ini di koran-koran Kalimantan Selatan. Oke, sip. Kita pindah sekarang ke Randu Alam Saham. Oke, sedang apa nih Randu? Pak kapan? Baik, Alhamdulillah. Ini Randu ini yang paling menarik ini mitos ini ya? Lambung Mangkurat. Sekarang aktif di komunitas apa? Saya aktif di komunitas sindikat pemburu hujan. Pemburu hujan? Oke. Juga sebagai redaktur sastra di Radar Banjarmasin. Sebagai redaktur sastra di Radar Banjarmasin. Oke. Kamu kan, mohon maaf, bukan tidak lahir di sini ya? Iya. Bagaimana bisa menjadi orang sini? Wanjirba harus sudah jadi kayak urban. Urban. Ya, hudan menyebutnya penulis urban. Keberatan nggak dengan sebutan penulis urban? Saya sangat menikmati, karena semua penulis harusnya memang bisa tinggal di mana saja, di urban. Oke. Tahun berapa mulai ke sini? Saya dari tahun 95. Oke, 95 sudah jadi orang Banjarbaru ya. Program unggulan komunitas pemburu hujan apa? Sebenarnya nggak ada program unggulan. Kita cuma ingin mengambil peran. Mungkin seminimal mungkin, semaksimal mungkin yang kita bisa untuk menggelorakan, membaca, meneliti, berpikir di kalangan anak-anak. Menurut kamu pemataan ya, ketika bekerja di radar Banjarmas ini tadinya, bagaimana dunia literasi baca tulisnya dari Oplah? Apakah signifikan tidak? Memang ada perubahan yang sangat signifikan. Sejak waktu dulu kan orang-orang rute setiap sastrawan itu sebelum menjadi sastrawan, dia harus mengirim dulu ke koran. Sekarang orang nggak begitu lagi mengambil rute itu. Orang semudah menulis di Facebook, menulis di Instagram, puisi-puisi itu, akhirnya mereka jadi sastrawan. Jadi ada tantangannya juga bahwa kita masih terus menghidupkan tradisi bahwa koran masih menjadi fasilitator untuk mereka yang ingin menempur rute. Tradisi dulu. Tradisi yang seharusnya mungkin menurut saya itu lebih bagus dari cara diterbitkan di Facebook. Oke, jadi koran masih tetap lebih baik kualitasnya di persoalan literasi baca tulis. Pak, ada koran, ada rubrik opini misalnya, ada rubrik puisi, ada rubrik cerita pendek. Bagaimana dinas perpustakaan merespon bahan baku tadi Pak, sastra banjar baru tadi? Apakah ada keinginan mendokumentasikan dalam bentuk antologi puisi, cerpen yang pernah dimuat di koran radar? Ada kan ubrik sastra di koran radar? Ya ada. Ada ya? Nah, bagaimana Pak? Pernah nggak terpikir? Atau sudah? Sementara ini kita mendokumentasikan seluruh koran saja. Tidak seorang rubriknya, tapi korannya itu kita simpan. Oh, oke, oke. Untuk kebutuhan di masa datang. Oke. Dan mungkin kalau ingin khusus tadi, mungkin nanti bekerjasama dengan komunitas saja. Karena kita lebih banyak ke fasilitasnya, bukan ke aksi. Jadi kita fokus pada fasilitasnya. Jadi tidak ada dalam bentuk anggaran menerbitkan misalnya karya-karya dari para penulis banjar baru, baik itu di Facebook, di koran, pernah nggak Pak? Ada? Sejauhnya belum ada. Nah, jadi kita memang fokus pada menyediakan fasilitas orang untuk membaca dulu. Oke. Oke, Randu Alamsah. Nah, ini dekarnya ada berapa bukunya? Eee, 8. Ada 8, ya. Oke. Nanti kita ngobrol-ngobrol lagi. Sekarang saya mau ke Sandi Firly. Sandi Firly di sini. Oke, halo Sandi Firly. Halo, ini saya pernah membaca carakanmu di Kompas, ya lupa tahun berapa? Judulnya Balian, belum nggak salah. Perempuan Balian. Ah, iya, Perempuan Balian. Perempuan Balian itu dijadikan novel, ya? Oh, iya, akhirnya dijadikan novel. Jadikan novel, ya? Judulnya Lampau. Lampau itu, ya. Seberapa sering datang ke dinas perpustakaan? Kadang-kadang sih. Kadang-kadang, ya? Iya, kalau sering, ya. Karena di rumah juga banyak buku yang belum dibaca, sebenarnya. Oh, sebetulnya. Kalau banyak baca buku, nanti kapan nulisnya, gitu? Oh, iya, iya. Makanya harus masih imbang antara baca dengan nulis. Tapi sepengetahuan atau jika melihat perkembangan perpustakaan di kota Banjarbaru, bagaimana perkembangannya? Saya kira baik, ya. Karena ada ruang ini baru, ya. Baru masuk, nih? Baru kali ini, masuk. Ini kayak ruang rahasia. Saya nggak tahu, sebenarnya. Ini kan nggak bisa aksesnya cuma di atas sini, di atas belakang. Nah, selama ini belum tahu di ruang ini? Belum tahu, nih. Tapi baru juga, Pak Redusia. Baru? Awal tahun, nanti? Amat tahun, nanti? Dan, bagusnya? Bagus. Bagus. Misalnya bagus. Mungkin ada perlu banyak kursi, guys. Ah, perlu banyak kursi, ya? Aktif komunitas apa sekarang? Saya gabung dengan satu kelompok dengan Rambu tadi. Oh, tadi, ya? Pemburu Hujan tadi? Sindikat. Oh, sindikat? Pemburu Hujan. Pemburu Hujan. Oke. Saya ingin tahu bagaimana situasi komunitas di sini. Kondusif kah atau kompetitif? Kondusif dan kompetitif sebenarnya. Karena beberapa komunitas memang ada yang kelompok penyair, ada yang kelompok teater. Jadi, mereka berjalan sendiri. Bahkan juga ada beberapa yang punya tempat sendiri. yang di situ dia beraktifitas, baik itu pembaca puisi, diskusi, dan lain-lain lainnya. Jadi, optimis bahwa dunia literasi di Banjarmasin akan terus estafet ya melahirkan penulis-penulis baru. Nah, Anda sendiri meng-cadr nggak? Kan di sini passion-nya puisi. Iya, passion-nya memang puisi. Dan saya kira untuk perosa ya, kayak Cerpen, Novol. Memang Novol masih belum terlalu banyak. Tapi, saya tetap optimis. Nanti akan melahir para penulis Novol. Karena Cerpen juga. Saya kira juga dimulai dengan ketika saya dulu di Radar Banjarmasin juga. Sekarang di? Sekarang di koranbanjar.net. Kondak, koranbanjar.net. Kalau di koran dulu kan kita masih punya rubrik Cerpen. Di sini? Di koranbanjar.net belum ada ya? Bagaimana Pak, secara pribadi melihat potensi dari Sandy Firly ini? Bapak sudah baca novelnya? Sudah. Yang Cerpen Lampo, bagaimana Pak? Saya kira dia penulis yang punya potensi besar ya. Yang bisa terus digali. Dan juga dia orang yang diharapkan juga memaniterasi. Karena dia suka berbagi, bagaimana mengajarkan cerpen, penulis novel. Mungkin dia orang yang melahirkan penulis-nulis cerpen lainnya itu. Oke. Karena ada yang belajar sama dia, kemudian bisa nulis, bisa diikuti media nasional. Jadi dia selain melahirkan karya, juga melahirkan penulis baru. Oke. Pak, sekarang ke Endah dan Arifin Raspi. Duduk aja kan? Nih, duduk aja. Duduk aja. Aktif di komunitas apa? Sudah dulu, tahun 1996, saya aktif di komunitas kilang sastra Batukaraha Banjarbaru bersama Bapak Ijat Abri Husano, dan kawan-kawan. Sekarang? Sekarang saya diajak Udan bersaktif ikut di tersebutika. Tetapi kilang sastra itu bubarnya sekitar 2010, karena waktu itu orang-orang tokoh-tokohnya itu mulai sakit-sakitan, dan akhirnya berpulang tidak lama kemudian. Bagaimana komunitas lain merespon Bapak? Apakah, apa yang Bapak rasakan? Merespon Bapak? Apakah mereka misalnya tidak begitu memperhatikan Bapak? Semua komunitas sastra di Banjarbaru ini, hampir semuanya, anggota-anggota seperti Sandi Pirli, Randu, Udanur, dan yang lain-lain, pernah ke tempat saya ngobrol-ngobrol. Mendukung berarti ya? Mendukung. Dan saya juga hadir ke acara-acara baik di Banjarmasin, tahun 1990-an, karena sekarang saja, karena sudah dia, saya jarang bepergian ke Banjarmasin itu, ngobrol mereka di salah satu tempat di pojok pasar koran Banjarmasin, bersama pekan-pekan. Oke, Mbak Endah, Mbak Endah kan seorang guru ya, aktif di komunitas mana? Di antara mereka, membuat sendiri apa tergabung di mereka? Kebetulan saya, di rumah, ada kelas cerpen, dan kelas puisi, serta bertutur, belajar bertutur. Siapa mentornya? Saya sendiri. Oh, Mbak sendiri ya? Iya. Nah, kemudian bagaimana bersinergi dengan komunitas yang lain? Kebetulan saya mengapresiasi ya, di kota Banjarbanu ini begitu banyak komunitas, dan mereka semua produktif, dan saya menikmati bersama mereka. Oke. Sekarang Pak Darius bisa di sini, Pak. Kita kumpul ya. Nah, kita kumpul di sini. Aduh. Berapa menit lagi? Liga menit, empat menit, tiga menit lagi. Kita closing ya. Jadi, perbincangan tadi, menarik sekali kalau ditarik garis benang itu, hampir semua mengalami hal ini. Misalnya, dinas perpustakaan dan kearsipan tentu tidak bisa mensupport, saya lihat secara finansial ya Pak ya, tentu, dinas perpustakaan hanya bisa mensupport fasilitas misalnya sarana-prasarana. Kemudian persoalan tadi, di mana-mana konflik gagasan misalnya, konflik gagasan, tapi saya tadi memang agak terkejut ketika Bapak Darius itu, eh sorry, Radius Pak, mohon maaf. Jadi kayak artis ya? Pak Radius. Pak Radius. Artis saja ya? Bukan salah saya ini Pak, karena Bapak kayak artis Darius, Sinatra ya? Ini Radius. Jadi, Bapak tadi menyebut bahwa ada konflik perseorangan, gitu. Nah, barangkali, saya ingin lebih jelas lagi, apakah hal itu sudah biasa di sini, kemudian selesai, dan sebagainya. terutama persoalan kegiatan Banjarbaru, RENI Day Literary Festival. Apakah nanti besok terselanggara dengan sukses, bagaimana keterlibatan komunitas dengan kegiatan itu? Apakah itu milik dinas perpustakaan, atau milik komunitas bersama di sini? Itu yang ingin saya bahas hari ini. Ya, terima kasih Pak ya. Tadi saya memang bicara konflik, tapi itu dalam konteks nasional. Nasional ya? Bahwa ketika kita meninggalkan RENI Day Literary Festival itu, ternyata kita mengundang ini, yang sana nggak setuju, saya nggak setuju, tapi kita tidak terlalu terkunci di situ, kita mengembaikan itu, karena sasrat tidak mengenah pengkotakan. Kalau soal RENI Day sendiri, itu memang ditujukan sebagai ruang kebersamaan. Jadi, di kantor saya sendiri, itu diposisikan sebagai kegiatan masyarakat yang di-backup oleh dinas asyik dan perpustakaan. Jadi, kami hanya memfasilitasi doa. Jadi, segala kontennya, apanya itu, ya dari komunitas semua. Saya ingin mengundang. Oh, silahkan ke komunitas ya. Keterlibatan komunitas, bagaimana? Ben atau Huda yang mau jawab? Ben, memang saya ingin tahu, siapa ketua pelaksananya? Ditunjukkan dari pihak ketiga atau dari dalam, Pak? Kalau ketuanya, saya sendiri itu. Oh, oke. Cuma ketua itu ada sekretaris pelaksana, yaitu Pak Ben. Oh, Pak Ben sebagai sekretaris pelaksana. Mungkin untuk tahun depan, eh, sekarang ya? Bulan-bulan apa? November. November. Bagaimana keterlibatan komunitas? Nah, sebenarnya, Rini Day itu tidak secara langsung komunitas itu terlibat, tapi perorangan, kita membuka partisipasi sifatnya. Oke. Nah, jadi, nggak ada, ini atas nama komunitas siapa atau atas nama komunitas apa. Kalau sudah di Banjar Baru, bahkan kita luar Banjar Baru pun oke kalau mau gabung. Oh, jadi dibuka kekaryaan secara global? Secara global, baik kekaryanya ataupun keterlibatan secara personal. Oh, oke. Dan untuk panitianya, berarti Abang Ben ini melibatkan orang per orang dari komunitas lain? Ya, itu bukan hanya di Banjar Baru, tapi di sekalipun mantan selatan kita membuka misalnya nanti ada puluntir. Oh, oke. Karena ini skalanya internasional? Ya. Oke. Sekarang sudah tiga kali. Siapa yang ingin memberi apresiasi bagaimana Banjar, tapi namanya Banjar Baru ya? Banjar Baru Rainy Day Literary Festival. Siapa yang Pak Arifin? Apakah literasi apa penyair di Fable seperti Bapak diberi ruang? Diberi ruang. Begini, sedikit saya. Saya masuk di buku antologiku nanti di kampar kiri oleh komunitas rumah sunting. Di situ Ahmad Yunus Seherpanda sebagai kurasi, sebagai pengkurasi itu dalam pengantar buku kunanti di kampar kiri terbitan rumah komunitas seni rumah sunting kampar kiri di Kepulauan Riau itu dia menyebut di pengantar salah satu kota yang sekarang ada di Indonesia ini festival berbegini adalah di kota Banjar Baru Banten Makasar Banyuwangi dia menyebut Banjar Baru untuk Kalimantan tetapi karena di Banjar Baru ini yang saya masuk di buku itu cuma saya pribadi selainnya di beberapa kebupaten di Hulu Sungai Tengah dan dari Balangan jadi orang-orang di luar saya pribadi memang tidak begitu mengetahui karena itu kan jauh di sana tetapi itu disebut kota Banjar Baru sebagai salah satu yang apa pijar budaya di Indonesia untuk sastra dalam beberapa tahun ini saya kira cukup oke closing statement mungkin masing-masing Bang Randuh ada closing statement tentang gerakan literasi nasional di daerah bagaimana apakah positif dengan komunitas-komunitas yang ada sekarang saya enggak tahu kalau di daerah lain cuma yang saya tahu bahwa saya sudah lama di Banjar Baru saya kira untuk di Banjar Baru semuanya sudah mendukung pemerintahnya bagus sastrawannya bagus komunitas-komunitasnya bagus dan semuanya bisa saling sokong setiap kali ada festival itu yang menurut saya saya enggak tahu apa daerah lain ada cuma saya belum menemukan yang seperti Banjar Baru ketika menyerangkan festival ketika menyerangkan pembacaan puisi semuanya seakan-akan sudah tahu peran dan fungsi dan distribusi tugas masing-masing saya kira ada potensi Banjar Baru bisa menjadi kota sastra mungkin enggak nasional tapi mungkin untuk Kalimantan ini menjadi barometer kota sastra terbaik untuk Kalimantan oke hal yang paling menarik dari kota Banjar Baru ini ketika saya berbincang-bincang dengan Huda Nur bahwa kota Banjar Baru ini salah satunya dibangun lewat puisi dari Eza Tabri Ausano betul ya oke dan saya sendiri merasa cemburu ketika kota kecil ini Banjar Baru tiba-tiba menyelenggarakan pesta sastra yang bernama Banjar Baru Rainy Day Literary Festival festival kota atau kampung saya sendiri Banten jadi saya harus harus tertawa nih Pak mudah-mudahan spirit yang saya bawa disini atau yang saya dapatkan di kota Banjar Baru ini menjadi spirit semua kota di Indonesia bahwa sebuah kota dengan sastra bisa bangkit ingat John F. Kennedy bilang puisi kalau politik kotor puisilah yang membersihkannya Golagong TV dunia kata dunia imajinasi dunia kita semua salam literasi salam literasi